Firaun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita Firaun adalah wujidah bakda alam yakun Firaun adalah makhluk yang sekarang ada Tapi dulu-dulunya tidak ada Padahal sebelum ada Firaun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari Artinya apa? Zaman langit, bumi ada penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi Firaun juga gitu Yesus juga gitu, semuanya begitu Makanya Allah mengajari kita apa? Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden Sebelum Pak SBI jadi presiden Sebelum Pak Karno jadi presiden Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah Sekarang kamu miskin Kamu enggak bisa menyalahkan Pak Jokowi Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin Artinya yang memisginkan itu presiden apa takdir? Takdir Makanya Jadi kita miskin ya karena ganda Allah Kita kayakan Semua itu karena Allah Tapi kita terjebak hukum modern Dan anak presiden itu sejahtera Anak itu orang Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya Tapi kita-kita ini kan dilatih ilmu khaki kan Tak ulang malam terlalu Masih itu hijau Maksudnya ilmu cek syariat Maksudnya pintar-pintar buang Cek goblok Ini penting saya utarakan Jadi saya ulang lagi Makanya di Qur'an itu ilmu tertinggi Di antaranya menurut orang-orang sahabat Saya itu enggak pernah takut mati Meskipun saya masih muda Karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja Ketika saya hidup ya enggak tahu Cara melolah nyawa saya Kenapa kau enggak pergi Kamu tahu caranya melolah nyawa kamu Kok enggak mati sekarang Enggak tahu kan Tahu-tahu masih hidup kan Tahu-tahu dihutang semacam-macam lah Sepertinya kita zaman hidup pun enggak tahu Cara melolah nyawa kita Cara kerja jantung kita Cara kerja paru-paru kita Nanti setelah kita mati pun enggak tahu caranya hidup Tapi anehnya kita Masuk menurut saya sudah dilemah Saya hidup lagi Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita Tahu-tahu ya Hidup Tidak diri anak yang melarat Pesek, elek Orang lain tidak diri anak Kiyai, Gus, Mulyo Kita kan enggak pernah bisa milih Milih bapak ya dari orang-orang itu Ngerti-ngerti anak Eka Armin Anak Eka Arlan Sudah enggak tahu Artinya gini ya Sudah ya Allah ketika saya hidup Ya enggak tahu kenapa saya hidup Pasti engkau yang menghidupkan Ketika saya mati juga enggak tahu Kenapa saya mati Pasti engkau yang menghidupkan dan memati Maka saya akan baik-baik saja di akhirat Karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau Ketika di akhirat Tuhannya Dan sifat engkau Engkau tidak akan rubah Tetap Arhamur Rahimin Makanya dulu wali-wali itu Kalau mau mati ya santai saja Saya itu Marbid Adul Aziz Itu ulama-ulama dulu Kalau mau meninggal itu Kalau keluarganya nangis marah besar Memangnya mau kenapa Kamu nangisin saya Kamu kan mau mati Memangnya mau kemana kalau mati Ya kembali ke awal Susahnya apa Di dunia yang menghidupkan Allah Di akhirat yang menghidupkan Allah Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mahmati lillahi roh Ya enggak aneh sampai Anus melara atau orang yang mati Wah aneh aneh Ya karena sampai tahu mungkin Di akhirat lebih miskin lagi kan Itu repot Coba kalau dari awal Kita menstatuskan diri kita Biadillah Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mahmati lillahi roh Tapi kamu salah status Mengatakan kehidupan adalah Dalam momen untuk mencari kesejahteraan Kehidupan adalah momen untuk cari karir Kamu mensifat kehidupan secara salah Jika kamu terjebak Nyari karir Nyari kaya Coba kalau kamu pakai mati Kehidupan adalah pemberian dari Allah Untuk kembali kepada Allah Kematian Ya seperti itu Akhirnya ya Santai saja Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mahmati lillahi roh Isteri juga gitu Saya itu enggak sombong Saya itu mulai naik sampai sekarang itu Hampir enggak pernah tukaran sama istri Sampai istri saya itu sering bilang gini Gue sekali-kali Kalo saya ngamuk itu diwales Dilawan Supaya saya punya musuh Betul ya Ya saya bilang gini Allah itu maha baik sama saya Ketika harmonis Ganjaran saya Ya lewat harmonis itu Sehingga saya ngasih uang Menyenangkan Anda Ketika Anda marah Ganjaran saya lewat sabar Ya sudah itu semuanya baik Kalo kamu marah Saya marah Saya enggak dapat pahala Makanya kalo kamu marah Tak dengerin Ini cara Allah membuat pahala Tanpa bayar Kata saya Justru kalo pas rukun Itu untuk dapat pahala Harus nyervis Jajak nonukok noklampi Mahal katanya Boros Itu pahala yang boros Kata saya Tapi kalo kamu marah Ini pahala paling murah Enggak usah biaya Dapat apa Pahala Cukup sabar Lu itu kalo terlatih Lama-lama Ya biasa saja Ulama dulu Seperti itu semua Imam Shafi itu pernah Ada orang baik sekali Sama beliau Orangnya itu munafek Tapi kalo setelah keluar dari Imam Shafi'i Dia memaki-maki Imam Shafi'i Suatu saat beliau dikasih tau Orang yang tadi muji-muji jenengan Itu di luar maki-maki jenengan Imam Shafi'i itu Nguyuk Nguyuk sempurna Bukan Alhamdulillah Muridnya kan janggal Ini dikasih tau gitu Alhamdulillah Kenapa Imam Shafi'i Dia kan di luar maki-maki jenengan Berarti aku wabah Ini ngarep ku rawani Jadi Dia anggap enteng saja Melihat Berarti aku wabah Ini ngarep ku rawani Ya sudah Terus ketika Dia tanya Tapi itu kan bahaya bagi anda Karena memfitnah anda Gini-gini Kata beliau Zaka Allah Yang kritiknya bahaya Itu hanya Allah Yang lainnya Enggak bahaya Karena ini makhluk Doif Enggak penting Loh kamu sampai tersisah Dikritik orang Karena kamu anggap makhluk itu penting Ini gobloknya Sampai Goblok segoblok-goblok Coba kalau kamu Misalkan makhluk tetap makhluk Kritiknya Enggak penting Selesai kan Selesai enggak Ini problem anda Enggak wali itu Kalau dikritik Ya susah Makanya Enggak wali itu problem Makanya saya Enggak ingin Enggak jadi wali itu Karena hanya wali Hidupnya itulah Khafun alihim Walahum Orang dulu itu Semudah itu hidup Gampang Dulu ceritanya Di antara ceritanya Manakitnya Saya Jafar Satik itu Kalau ada orang Memaki-maki dia itu Dikirimi hadiah Kenapa Karena kebaikan kamu Telah kamu berikan Kepada saya Ini hadiahnya Sampai malu Yang kritik Kan kalau orang Rasani itu Kebaikannya Dikasihkan sama yang Dirasani Kamu kan ngajinya Seperti itu Tapi dirasani kok susah Harusnya kan Kasih aja Ditransferi saja Alhamdulillah Karena kita salah menamain tadi Sengrasani pembenci Pembenci itu bahaya Sehingga kamu Mereaksi secara serius Coba kalau kamu Pakai hukumnya Allah dan Rasul Pembenci itu Pemberi kebaikan Istri marah Adalah pemberi Kebaikan Ada yang berani Mulai meraktikan Latih begitu terus Insya Allah nanti Hidup kamu baruka Itu disebut Wa'allama'adamal'asman Dan itu yang Diajarkan Rasulullah Rasulullah itu Kalau ngajarkan hidup Itu gampang sekali Jadi kalau kita hidup Anggap saja Peluang untuk Nambah kebaikan Kalau kita mati Anggap saja Akhir dari semua Potensi kejahatan kita Anda sekarang Mungkin tidak zina Tapi potensi zina Anda sekarang Tidak korupsi Potensi korupsi Anda sekarang Tidak selingkuh Tetap potensi selingkuh Anda saja Kalau mati Berarti akhir Dari segala potensi itu Alhamdulillah Makanya saya Tidak pernah takut mati Karena saya Misalnya Setiap saat mati Saya nanti akan bilang Ya Allah Ini sudah mau mati Berarti Mau akhir Dari segala potensi Keburukan Saya Alhamdulillah Makanya itu Ulama'ulama' dulu Kalau ada pereman mati Saya Tunggongnya ragu-ragini saya Walaupun perwoyman kurang ajar Saya Tunggongnya tetap ragu-ragini saya Padahal kaya ini yang mending Saya pun mati Mungkin sakit macam-macam ini Pasti Karena dia dengan mati berarti rohatan menggoli Keburukannya tidak terulang lah Keburukan tidak terulang lagi itu Saya apa buruk? Saya Makanya kaya ini minta Saya ini Tunggongnya yang menengah Saya ini Menengah Makanya suatu saat kalau ada gitu Kamu harus bilang apa? Saya Mungkin jahat Ma'alihum pun mati Jadi kaya apa coba? Coba sekali-kali statuskan Kalau alhayat adalah Ziyadatan lana Fikulli khairin Almaut adalah Rohatan lana Minkulli Sarin Sehingga kita hidup ya happy Mati juga happy Tidak masalah Terus misalnya mendingin Tapi anak bujoku Memang selama hidup Anak bujoku bahagia Ketoknya tambah musibah Malah sombong lagi Kamu seakan-akan kamu Tuhan Yang bisa mesejahterakan Manu Mereka masih Urib buat bujoku Masih Dungu muka-muka Mati Karena gak jelas Ini penting Ini saya utarakan Jadi Ini saat cicil Makanya kata Rasulullah Ini penting Nama itu penting Karena sekali nama ini salah Coba misalnya Orang sepakat Darani fir'on itu Fir'on itu ada Yang dulu-dulunya Tidak ada Coba kalau kamu melihat Sekarang kamu hidup Hidup itu apa? Untuk sujud Sujud itu murah Gampang Untuk mengenal Allah Allah itu gampang kita kenal Karena Allah itu Lihat yang begitu jelas Lah mati itu mau apa? Ya menuju Allah Hidup menyaksikan Allah Mati menyaksikan Allah Itu nyaman Yang menjadi tidak nyaman Karena kamu salah bikin status Hidup untuk menggabai cita-cita Untuk sukses